Nah, sekarang kita akan nge-coverin lagunya si Caffe Ternun yang judulnya Sepanjang Hari. Kalau lo belum tau lagunya, dengerin deh. Ini lagunya asik banget. Kalau lo suka lagu-lagu pilihan gue, biasanya suka juga lagu ini. Langsung ya, kita coverin. Pagi itu, mentari berdiri malu-malu, burung-burung pun berkicau. Tak merdu, terpesonamu siang itu, mawar-mawar sepakat melayu. Wajah lagi pun tenangkan, tak biru, tergilahimu. Sore ini, renggulan jamas tunggui. Hanya cahayamu tak abadi. Ku tak tapu, bergeletar tubuhku. Kau aksara dirisanku malam ini. Sudikah kau jadi bunga ditidurku, biar gelap tertunduk cemburu, hingga jakrik wisu. Malam ini, agar kau sejenak tabur di mimpi, hingga embun mencium di hari, hingga fajar lagi. Sore ini, Kau tak tapu, bergeletar tubuhku. Kau aksara dirisanku malam ini. Sudikah kau jadi bunga ditidurku, biar gelap tertunduk cemburu, sampai jakrik wisu. Malam ini, agar kau sejenak tabur di mimpi, hingga embun mencium di hari, hingga fajar lagi. Sekarang kita langsung ke tutorialnya. Notes dulu tentang lagu ini, apa ya? Komen gua, lagunya enak sih. Kuncinya juga diulang-ulang, tapi nadanya enak ya. Di alurannya tuh lebih bela. Terimakasih sama Indonesia dulu kali ya. Ini kayaknya nggak ada yang request deh. Atau ada yang request ya? Biasanya tuh gua nge-cover lagu tuh, antara ada yang request atau gua nemu lagu asik di Spotify. Kalo lo main Spotify juga, di playlistnya tuh Indonesia. Atau folk, folk Indonesia, folk indie. Lupa gua ya. Langsung ya, kita main ya. Bagian pertama itu adalah intro. Intro-nya tuh A sebenernya. A itu kan gini kan? Tapi A-nya ini udah kayak variasi gitu di sini. Jadi bassnya main A, bawahnya main itu. Terus jadi telunjuk lo ini, yang di fret 4. Nanti lo main ke fret 3 gini. Gitu. Selalu mencetnya bass, baru petik, bass, petik, bass, petik gitu ya. Gitu. Kalo susah, pake A aja. Yang biasa aja. Gitu. Nah gitu. Itu bagian intro. Terus kita mau move on ke move on. Ke bagian verse. Verse-nya itu lumayan sama kuncinya ada. Sama-samanya sama si intro. Ini kayak. A, D, E-nya sama tuh. A, D. Burung-burung pun berkicau. Nah, pasti berkicau nih. Jadi kuncinya itu A, D, E, A, D, E. Baru ke Cis minor. Gitu. Gitu. Hmm, genjrengnya juga nih ya. Gitu. 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 Gitu ya. Gitu, saya ya. Ah, harus gue rem kali ya disitu ya. Biasa, Fis, minor. Nah, yang bagian ini, ini. Gitu. Karena B, C, D, E, jadi. Gitu, kalau bisa ini ya. Kalau nggak bisa, ya main bass aja. Atau main yang gini. Nah, lanjut lah ya. Siang itu sama kan. Mawar-mawar sepakat melayu. Wajar langit pun seakan. Tak biru tergilaimu. Nah, sebelum itu kita. Ini kan gue main kunci A-nya kayak gini ya. A-nya tuh kayak gini nih. Ini, ini sebenernya A-mawar 7, tapi kalau lo maunya di A biasa, main aja. Lebih gampang A yang biasa, biasa bisa. Atau pakai A yang gini, gue juga suka nih ya. A yang ini. Nggak tahu nih A apa, yang bawanya doang ini lupas. Mas. Masuk ya. Masuk ya. Masuk-masuk ayat dong. Jadi, santai aja. Amin ayat tujuannya nggak harus diikutin. Bagian berikutnya ya. Bagian tiga itu adalah, Sore Ini. Sore Ini. Sore Ini. Rebulan Cemas Tunggui. Hanya Cahayamu Tak Abadi. Gitu. Gitu. Itu kalau versi satu kali satu kali genjreng. Tapi kayaknya kalau genjreng penuh. Sore Ini. Sama. Genjreng yang sama kayak sebelumnya. Genjreng yang sama kayak sebelumnya. Hanya Cahayamu Tak Abadi. Kutatamu. Kau bergelakar tubuhku. Kau waksara dihilih sentuh. Apa yang mau di ini disini ya. Ini agak cepet sih disini. Gantinya. Jadi kalau nggak bisa genjreng sambil ganti. Dipakai sekali genjreng aja. Jadi kayak. Sore Ini. Masih. Masih pelan ya. Sini. Bulan Cemas Tunggui. Nah. Disini mulai sebut. Hanya Cahayamu Tak Abadi. Gitu. Kutatamu. 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 Mau bergelakar tubuhku. Gitu kan. Jadi agak susah. Jadi kalau misalnya susah. Lo pakai satu kali genjreng aja. Kau waksara dihilih sentuh. Ke bagian berikutnya ya. Yaitu si chorus. Malam ini. Ini ceritanya sama. Sedika kau jadi. Ku ingat hidupku. Nah. Gosop dulu disini. Soalnya ini ada kunci yang seru nih. Everyday we learn something new Ini kan kunci A Amai R7 ya Nah abis dari sini tuh kuncinya adalah A bass G A bass G ya? G bass A G bass A Jadi Ininya G bass A, bassnya A Chordnya G Jadi G itu kan kayak gini ya Cuman kan Pokoknya gini Ini A nya nih Nah sisain satu aja yang di atas Nah gitu Jadi ini tuh sebenernya G G bass A gitu Nah sekarang si G itu G itu kan kayak gini nih Ini kalo main pake bassnya nanti Nah jadi selain dua ini Kan sebenernya sama satu di bawah sini kan Tapi satu ini gak gitu penting Jadi dilepas bisa Nah kayak gini Sedangkan yang atasnya gak dipake Karena bass udah ada A Dan yang ini Ini gak bisa Karena kita pake A Untuk ini kan Jadi di bawahnya tuh Bolong semua gitu Jadi kayak Nah gitu Lepas banget juga bisa Tapi tadi gue Sambil pencet ini Juga masih masuk Jadi gue Pencet Kalo gak mau pencet Gitu juga bisa Keren kali ya Kalo gitu Nah gitu Kita punya chord ya Pake Benjrengan biasa ya Yang lepas semua gitu ya Lanjut ya Genjrengnya sama D-nya juga Gue baru sadar Gue pake D-Mayor 7 Kalo mau pake D biasa Bisa juga Tapi gue suka D yang Bawahnya dilepas Gini ya Jadi Kadang-kadang gue pengen pake D juga Apa mana tadi Pincetnya sama Nah ini Pelan Ininya gak berubah Gampang lah Diikutin kalo ini Kayak ada Interlude-nya ini Interlude-nya gue gak tulis Karena kuncinya cuman A-D-E aja Kayak biasa Baru balik lagi Ke bagian sore ini Nah di bagian ini kan Seperti lo tau lagunya Dia agak Digenjrek terus Berhenti gitu kan Jadi kayak Apa Hening gitu Jadi enak lah Udah sampe sini doang Abis itu Tinggal diurang lagi Outro-nya itu Sama kayak intro Sama kayak interlude juga Udah Segitu aja dari gue ya Kalo misalnya Ada yang mau ditanyiin Langsung saja Ditanya di bawah Terima kasih udah nonton Selamat mencoba